Halo, co-friend. Di sini ada soal termokimia. Nah, di sini kita disediakan tiga tahap reaksi, yaitu reaksi 1, 2, dan 3. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai delta H dari suatu reaksi total. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan, perlu diperhatikan kesetaraan dalam setiap tahap reaksi. Untuk reaksi pertama itu reaksinya sudah setara sesuai dengan soal, maka kita tuliskan ulang sebagai berikut. Kemudian untuk reaksi kedua itu reaksinya tidak setara, maka kita buat reaksi setaranya seperti ini, dan nilai delta H-nya tetap, yaitu min 6 kJ. Kemudian untuk reaksi ketiga, reaksinya sudah setara, sedangkan untuk reaksi total yang diminta pada soal itu reaksinya juga tidak setara, maka reaksi yang benar sebagai berikut, yaitu 2mO2 ditambah CO menghasilkan m2O3 ditambah CO2. Nah, yang ditanyakan adalah nilai delta H-nya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita akan menggunakan metode hukum Hess, yaitu jika reaksi dibalik, nilai delta H akan berubah tanda, yang apabila awalnya positif menjadi negatif dan sebaliknya. Kemudian jika reaksi dikali atau dibagi n, maka delta H-nya pun juga dikali atau dibagi n. Nah, untuk soal ini, kita lihat untuk MO2 yang berada di posisi kiri atau reaktan dengan koefisien 2. Nah, di sini pada reaksi 1 ada MO2 di sisi kiri atau reaktan juga, tetapi koefisiennya 1, maka untuk menyamakannya, kita kalikan 2 reaksi tersebut, beserta dengan nilai delta H-nya. Maka menjadi 2MO2 ditambah 2CO menghasilkan 2MO ditambah 2CO2 dengan nilai delta H-nya menjadi minus 40 kJ. Selanjutnya, untuk data CO, di sini ada beberapa data yang tertera pada tahap reaksi tersebut tentang data CO, maka kita dapat menyesuaikan datanya pada akhir nanti. Kemudian selanjutnya, untuk data M2O3 yang berada di posisi kanan atau produk, nah di sini kita lihat ada M2O3 pada reaksi ketiga, tetapi posisinya berada di kiri atau reaktan, maka reaksinya dapat kita balik. Kemudian untuk koefisiennya, kita bagi 3 agar menjadi reaksi yang sama pada soal. Reaksinya menjadi 2 per 3M3O4 ditambah 1 per 3CO2 menghasilkan M2O3 ditambah 1 per 3CO. Kemudian untuk nilai delta H-nya, kita balik dan kita bagi 3 sehingga nilai delta H-nya menjadi minus 4 kJ. Selanjutnya, di sini untuk tahap reaksi kedua ada M3O4 dapat kita gunakan untuk mengeliminasi M3O4 pada reaksi ketiga. Maka untuk tahap reaksi kedua ini, reaksinya kita balik, kemudian kita kalikan 2 per 3 sehingga reaksinya menjadi 2 MO ditambah 2 per 3CO2 menghasilkan 2 per 3 M3O4 ditambah 2 per 3CO. Begitupun dengan nilai delta H-nya, kita balik dan kalikan 2 per 3 menjadi 4 kJ. Selanjutnya, substansi yang sama dapat kita coret atau kita eliminasi untuk menghasilkan data reaksi sesuai dengan reaksi total yang diminta. Yang pertama, kita bisa mencoret 2 MO pada tahap reaksi satu di sisi kanan, kemudian dengan 2 MO pada tahap reaksi kedua di sisi kiri. Kemudian, kita coret 2 per 3 M3O4 pada tahap reaksi kedua di sisi kanan dan pada tahap reaksi ketiga di sisi kiri. Selanjutnya, untuk data CO di kiri ada 2CO, kemudian di kanan ada 1 per 3CO ditambah 2 per 3CO sama dengan 1CO, maka dapat kita eliminasi menjadi 1CO di kiri. Untuk data CO2 di kiri ada 2 per 3CO ditambah 1 per 3CO yang menghasilkan 3 per 3CO atau 1CO2, kemudian di kanan ada 2CO2, sehingga dapat kita eliminasi menjadi 1CO2 di kanan. Nah, setelah tahap reaksi tersebut, sudah kita dapatkan reaksi total yang sesuai diminta pada soal, yaitu 2MO2 ditambah CO menghasilkan M2O3 ditambah CO2. Kemudian, untuk nilai delta H-nya kita jumlahkan dari delta H dari masing-masing tahap reaksi tersebut yang menghasilkan nilai delta H sama dengan minus 40 kJ. Nah, karena di soal tidak sesuai dengan data yang kita dapat, maka kita buatkan opsi jawaban baru, maka untuk soal tersebut jawabannya adalah minus 40 kJ. Sampai jumpa di soal berikutnya.